Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kedua yaitu tentang ragam pendekatan penelitian Pada video pertama telah dibahas tentang konsep dasar atau kaedah dasar dari ilmu pahlawan dan peneliti Nah pada video kali ini kita akan mengenal atau membahas tentang pendekatan penelitian Macam-macamnya apa-apa Yang pertama orientasi dalam metode penelitian dan objek penelitian sosial Kita tidak hanya umum pada metode penelitian saja, tapi fokus pada metode penelitian sosial Orientasi dalam metode penelitian Semua ilmu pahlawan awalnya itu berangkat dari ilmu filsafat Dimana filsafat itu sangat syarat dengan metode berpikir, rasa keinginan tahuan Dari filsafat yang dulu awal, awal masa matafilas, filsafat itu memang dari keinginan tahuan Kemudian berkembang-berkembang, masa pertengahan, kemudian filsafat muliran hingga pos matafilas Nah secara bertahap berkembang memunculkan ilmu-ilmu baru yang lain Maksud nanti ada ilmu sosial dan berpikir Nah ilmu-ilmu yang lepas dahulu biasanya memberikan pengaruh langsung Maksud nanti langsung pada kemunculan ilmu-ilmu setelahnya Nah filsafat ini juga mendasari dari metode penelitian Alah orientasi dalam penelitian itu ada yang menganggap penting dua hal Sebenarnya ada tiga, hanya saja disini yang paling dianggap jatuhkan adalah Ada sikap ilmiah dan metode ilmiah Sikap ilmiah itu mencakup cara berpikir Cara berpikir Kemudian kalau metode itu cara melakukan Nah barulah metode ilmiah ini itu ada dua dalam seiring dengan perkembangannya Seiring dengan perkembangannya Yang pertama ini menurut ahli-ahli atau para ilmuwan Dalam melakukan metode ilmiah, cara melakukannya itu harus mendefinisikan operasional Kalimat operasional Jadi teknisnya harus jelas, konsepnya harus jelas, definisinya harus tegas Kemudian yang kedua adalah kuantifikasi Kuantifikasi inilah yang melahirkan nanti metode dari kuantitatif Sehingga dari kuantifikasi ini itu melahirkan pendekatan kontaktif dalam ilmu pengetahuan sosial Dimana biasanya dalam pendekatan kontaktif itu biasanya dilakukan pencatatan secara eksat Kemudian yang kedua Sistematika, konsisten, dan plastik Jadi rancangan pemeriksaan itu sudah jelas Jadi harus sesuai dengan pakem yang aja Rancangannya sudah lebih Kemudian meringkas data Jadi biasanya data yang banyak diringkas menjadi beberapa hal-hal penting dan biasanya bersifat memerik Kemudian yang keempat ini yang ciri khas dominan dari pendekatan kuantitat Yaitu melibatkan analisis statistik matematik Pengujian Hipotesis Hubungan Uji perbedaan Perbedingan Dan seterusnya Nah dari sinilah Sehingga data atau informasi yang didapatkan kemudian dijadikan beberapa skala Ada 4 skala Yang pertama adalah skala nominal Kemudian skala ordinal Skala interval dan rasio Ini memang menjadi ciri khas dari pendekatan kuantitatif Kalau di buku saya itu dipisahkan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif Ini awal perkembangan Kemudian barulah dalam dunia metode penelitian ini Awal-awal itu yang paling familiar atau populer adalah metode kuantitatif Dimana disana definisi operasional dan kuantifikasi ini membuat perasaan statistik itu makin lama Masin terasa penting Rata, min, median, sebaran, pengujian, hipotesis, semuanya Menjadi penting dalam metode penelitian atau pendekatan penelitian kuantitatif Baru di era-era selanjutnya muncullah metode atau pendekatan kuantitatif Memang ada yang membedakan antara metode dengan pendekatan B. Objek dalam penelitian sosial Sebenarnya apa sih objek dalam penelitian sosial itu? Objek yang menjadi perhatian dalam mempelajari perilaku manusia Adalah cara manusia berkembang secara psikologis Mereka berpikir, kemudian interaksi dengan lingkungannya Kemudian organisasi dalam masyarakatnya Memenuhi kebutuhan hidupnya dan menyelesaikan pertentangan atau kontrol Jadi dalam hati ini itu adalah perilakunya Jadi katanya adalah yang diteliti Objek penelitian sosialnya itu adalah perilakunya Bukan yang berperilaku Meskipun nanti juga melibatkan yang berperilaku Jadi perilaku, perilaku masyarakat 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 yang hidup dalam hidupan sosial Barulah sering dengan perkembangan ilmu penelitian sosial itu Apa saja yang melakukan penelitiannya Nah yang dilakukan penelitiannya Yang pertama misalnya ada ilmu politik Terlepas dari ada beberapa perbedaan Di beberapa ahli terkait dengan Apa saja yang masuk dalam ilmu penelitian sosial Namun disini saya merujuk pada referensi utama Yang pertama adalah ilmu politik Tentang kepuasaan, keundangan, dan komunikasi Ini juga menjadi objek dalam kemudian sosial Kemudian ilmu pengetahuan sosial yang lainnya Yang kedua adalah antropologi tentang kebudayaan manusia Kemudian yang ketiga adalah sosiologi Stabilitas perilaku masyarakat Bagaimana stabilitasnya Perilaku tentang masyarakat Kemudian ada psikologi kejiwaan manusia Kalau ini individu yang dibahas tentang perilaku psikologi Kemudian ada ilmu komunikasi Bahasa, dialek, kemudian cara berinteraksi Nah inilah ilmu pengetahuan sosial Kemudian objek dalam penelitian sosial ini adalah perilaku Nah kemudian muncullah ilmu pengetahuan sosial Selanjutnya yaitu adalah pendekatan Nah ini ragam-raga pendekatannya nanti Pendekatan dalam penelitian Yang pertama kita harus memahami terlebih dahulu Apa pengertiannya Pendekatan penelitian adalah refleksi struktur berfikir yang tersistemasi Dalam suatu bentuk atau jenis penelitian yang akan kita lakukan Yang kita pandang tepat untuk menjawab rasa ingin tahu Kita terhadap suatu hal Jadi penelitian itu kan berangkat dari rasa ingin tahu Sebuah masalah Nah maka struktur atau tahapan-tahapan yang tersistematis itu Itulah yang kita anggap sebagai pendekatan penelitian Adapun metodenya nanti bisa menggunakan metode survei Metode wawancara dan lain sebagainya Jadi ada pendapat yang membedakan antara pendekatan dengan metode Nah dari pendekatan penelitian ini Kita harus tahu Yang ingin diteliti itu akira-kira apa Sehingga nanti pendekatannya tepat Kemudian siapa yang bisa kita ambil datanya Siapa yang akan kita jadikan responden atau informan misalnya Kemudian bagaimana untuk mendapatkan datanya Dan bagaimana juga nanti hasilnya Nah itu terkait dengan pendekatan penelitian yang perlu di garis bawah Pendekatan penelitian yang dipilih harus disesuaikan dengan tujuan penelitian itu yang dilakukan Jadi tujuan penelitiannya itu apa Ingin mengetahui Kinerja Karyawan di sebuah perusahaan tertentu Kemudian juga seberapa banyak waktu Juga mempertimbangkan waktu Sebuah perusahaan tertentu Kalau untuk mahasiswa Karena jangka waktunya misalnya 6 bulan Maka juga harus melakukan pendekatan yang sekilanya realistis Jangan terlalu idealis Nanti bisa jadi Pelitiannya jadi setahu Akhirnya tulisnya juga muncul Maka pendekatan ini penting Untuk mempertimbangkan waktu yang dipilih Sebagai contoh misalnya Kalau pendekatan library research misalnya Atau metode library research Itu lebih mudah dibandingkan dengan Metode mixed model misalnya seperti ini Kemudian juga mempertimbangkan tenaga Jika melibatkan responsen atau masyarakat juga Melihat tenaganya kira-kira ada Kalau mahasiswa kemudiannya sendiri Seolah kalau proses yang dibiayai oleh kementerian Kemudian biaya yang bisa dikerahkan Jadi biaya juga apalagi Baik dosen maupun mahasiswa Itu bisa sering melakukan penelitian Maka juga mempertimbangkan biaya Karena jelas penelitian itu Ada biaya yang dikeluarkan Jadi itu Pendekatan itu Itu nanti juga mempertimbangkan hal-hal tersebut Kemudian pendekatan penelitian itu Ada yang menganggap berbeda dengan Metode penelitian Kalau pendekatan penelitian Jenis informasi yang ingin dikumpulkan Sedangkan kalau metode penelitian itu Cara mengumpulkan informasi penelitian Jadi pendekatannya dulu Barulah nanti menggunakan metode Metode Bisa jadi pendekatannya sama Tapi metodenya berbeda Metodenya berbeda Pendekatannya sama Tapi menggunakan metode wawancara Ada yang menggunakan metode Atau mungkin metode survey dan lain Namun ada juga yang mengatakan Pendekatan dengan metode untuk dikatakan sama Itu perbedaan Kita lanjutkan Itu yang A Kemudian yang B adalah Bagaimana cara memilih pendekatan penelitian Jadi Biar tepat dengan Tujuan dari penelitian yang akan kita lakukan Yang pertama adalah Apakah informasinya sudah tersebut Jadi Di Tadi pendahuluan dululah istilahnya seperti itu Jadi dicek itu Informasinya itu tersedia atau tidak Misalnya kita ingin meneliti tentang Tentang sesuatu atau Yang sifatnya itu sulit untuk didapatkan Misalnya tentang laporan keuangan Secara terperinci di instansi tertentu Yang mungkin informasinya tidak Atau ada namun juga tidak terekspos Kemudian Mengapa kita memerlukan informasi Jadi Pendekatan itu Kita harus bisa Menemukan alasan yang tepat Kenapa informasi tersebut Kemudian yang ketiga adalah Populasi seperti apa yang tidak kita terangkat Jadi Kalau Dalam penelitian kompetitif itu Memang ada yang Sifatnya adalah generalisasi Jadi hasil penelitian itu Bisa berlaku untuk Populasinya Tapi kalau Pendekatannya adalah Kualitatif Biasanya tidak Menggunakan generalisasi Contoh generalisasi itu Misalnya Kita mengambil sampel Kemudian sampel tersebut Sifat-sifat yang ada dalam sampel Itu Bisa di generalisasi Terhadap Populasi Kemudian Sumber daya apa saja Yang kita miliki Dan dapat kita Kerahkan Jadi kalau Untuk penelitian Mahasiswa Skripsi Atau artikel dunia Nah Ya jangan terlalu besar Kita terpaksa Cukup Ambil dalam wilayah Kesempatan Atau Kita terpaksa Kecuali Kalau memang sanggup Gak paksa Tapi jangan meneliti Sekolah Di seluruh Indonesia Misalnya Itu Sangat menyulitkan Selanjutnya adalah Ragam pendekatan Penelitian Yang C Yang pertama Nah ini dia Ada pendekatan Penelitian Historis Biasanya ini Gajahnya tentang Rekonstruksi Masa Masa lalu Kalau ada kata dengan sejarah Kemudian Kultur-kultur Di masa lampau Itu Bisa menggunakan Pendekatan Penelitian Historis Kemudian yang kedua Itu adalah Pendekatan Penelitian Deskriptif Ini hanya mengumpulkan Akumulasi data Secara Deskriptif Diterangkan saja Akumulasi data Kemudian Diterangkan Tanpa Melibatkan Proses Kemudian Atau Hubungan Atau Perbagi Perbagi Kemudian Misalnya Perkembangan Dari Harga Emas Kemudian Yang keempat Pendekatan Penelitian Kasus Penelitian Lapangan Lapangan Biasanya Terhadap Kasus Terentu Yang mungkin Dianggap Purjen Dan Layak Untuk Di Yang Kasus Harus Bisa Kira-kira Penting Enggak Tersebut Yang Kemudian Ada yang Kelima Pendekatan Kora Lesion Misalnya Pendekatan Korelasi Atau Hubungan Aftar Variable Adakah Hubungan Antara Kinerja Karyawan Dengan Besaran Gaji Itu Hubungan Penelitian Kora Jadi Memperhubungan Nanti Hubungannya Itu Kalau Penelitian Korelasi Kemudian Ada lagi Yaitu Kausal Komparasi Perbandingan Hubungan Sebab Akibat Antara Variable Variable X Dengan Y Kira-kira Ada Interaksi Atau Sebab Akibat Atau X Y Kemudian Yang Ketujuh Pendekatan Eksperimental Menjadi Pendekatan Eksperimental Jadi Biasanya Pendekatan Eksperimental Ada Beberapa Kelompok Kemudian Kelompok Tentu Diberi Perlakuan Sebagai Sebagai Pembanding Atau Yang Kedelapan Eksperimental Itu Hampir Sama Dengan Eksperimental Namun Ya Karena Tidak Memungkinkan Untuk Menggunakan Kelompok Yang Sebenarnya Dia Desain Secara Spesifik Atau Memanipulasi Kelompok Kemudian Yang Terakhir Adalah Pendekatan Pengejian Eksperimental Jadi Misalnya Ini Adalah Penerapan Atau Cara Keterampilan Baru Pada dunia Diberi Misalnya Seperti Untuk Digunakan Dalam Perusahaan Tentu Atau Misalnya Kalau Dalam Dunia Manajemen Itu Riset Operasi Itu Banyak Dengan Metodometer Atau Model-model Matematika Yang Bisa Digunakan Dalam Dunia Industri Untuk Mengurai Antrian Itu Biasanya Bagaimana Cara Tercepat Dengan Keadaan Yang Memang Tidak Bisa Diubah Maka Dia Mengubah Jalur Jalur Kemudian Ada Juga Tentang Manajemen SDM Kalau Jam-jam Sibuk Biasanya Petugas Atau Pegawai Itu Lumayan Ramai Jam Jam Jangan Terlalu Hukusnya Cukup Satu Atau Dua Saja Kalau Malam Itu Hanya Hilustrasi Jadi Ini Adalah Ragam Pendekatan 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 Sesuaikan Dengan Tujuan Dari Perintah Kemudian Yang Terakhir Itu D Tugas Tugas Ilum Pengetahuan Yang Pertama Tugas Ilum Pengetahuan Kemudian Yang Kedua Menerangkan Dengan Sebab Akibat Menerangkan Ini Dasarnya Dari Mana Awalnya Dari Apa Kemudian Kenapa Tugas 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 Menyusun Teori Karena Perkembangan Ilum Dialektis Berkembang Terus Maka Teori Teori Baru Akan Selalu A Bahkan Teori Baru Yang Sebelumnya Ilum Ketahuan Tidak Tidak Terus Berkembang Ada Tugas Dari Ilum Ketum Jadi jadi kalau kejalanya sudah jelas begini-begini-begini deskripsinya maka sebaiknya sepertinya sampai ada misalnya kalau dalam bingung modis terangkan sebaiknya jangan makanan itu pembeda dari itu berdasarkan dari alas prediksi yang gimana itu sudah secara ilmiah itu secara metode ilmiah itu tugas-tugas dari ilmu pengetahuan yang terakhir adalah mengendalikan jadi selain dari keempat yang tadi adalah mengendalikan jadi sejauh mana dari teori atau ilmu pengetahuan itu berkembang maka bisa dikendalikan meskipun ilmu pengetahuan itu tidak biasa jadi bergantung siapa yang menggunakan saya kira itu untuk pembahasan video yang kedua ini adalah referensinya mudah-mudahan bermanfaat silahkan berdiskusi dan pelajari dengan baik tidak menutup kemungkinan ada referensi yang lain kurang lebihnya mohon maaf Allahumma wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati